Halo ko friends, kita kerjain soalnya bareng-bareng yuk Selesaikan penjumlahan berikut dengan garis bilangan Kita lihat disini sudah ada garis bilangan ya Nah penjumlahannya adalah 5 ditambah dengan 4 Sama dengan titik-titik-titik Cara ngerjainnya gimana sih kak? Nah ko friends jangan bingung Karena kita diminta nih menyelesaikan penjumlahannya itu dengan garis bilangan Jadi ko friends harus ingat-ingat dulu Kalau garis bilangan itu seperti ini ya contohnya Nah dari garis bilangan nih ko friends dapat kita ketahui ya Kalau ada nih yang namanya bilangan bulat positif Itu apa sih kak? Nah jadi nih ko friends bilangan bulat positif ini Adalah bilangan bulat yang letaknya di sebelah kanan angka 0 Nah contohnya nih ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya Nah lalu nih ko friends juga ada yang namanya bilangan bulat negatif Kalau ini apa kak? Nah jadi nih ko friends bilangan bulat negatif ini adalah bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri angka 0 Nah contohnya nih ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya Nah gimana nih ko friends paham kan? Jadi ko friends disini sebelum kita mengerjakannya kita juga harus tahu dulu nih Kalau dalam garis bilangan itu nih ko friends Semakin ke kanan letaknya maka nilai bilangannya semakin besar ya Dan kalau semakin ke kiri letaknya nih maka nilai bilangannya semakin kecil ya ko friends Yuk kita selesaikan penjumlahannya dengan garis bilangan Nah disini 5 ditambah 4 ya Berarti nih ko friends langkah pertama untuk menyelesaikan penjumlahannya itu Kita gambarkan dulu nih disini garis bilangannya Nah jadi ko friends garis bilangan yang ada disini yang ada pada soal Itu kita gambarkan lagi ya Nah kemudian nih ko friends kita perhatikan Penjumlahannya adalah 5 ditambah dengan 4 Nah kita perhatikan bilangan yang pertama dulu yuk Yaitu adalah berapa? Tepat banget yaitu adalah 5 ya Berarti ko friends pertama-tama nih langkahnya itu Kita harus cari tahu dulu Letak bilangan 5 pada garis bilangan nih ko friends Nah kalau 5 ini adalah bilangan bulat apa sih? Betul banget bilangan bulat positif Maka letaknya di sebelah kanan angka 0 ya Nah jadi ko friends untuk mengetahui letak bilangan positif 5 ini Kita mula-mula dimulai dari angka 0 Jadi ko friends pada angka 0 nya nih disini Akan kita gambarkan garis putus-putus berwarna biru Nah karena kita mencari tahu letak bilangan bulat positif 5 Maka nih ko friends disini Dari angka 0 kita akan bergerak ke arah kanan ya Sebanyak 5 langkah Kita bergerak sama-sama yuk 1 Kemudian 2 ya ko friends Lalu 3 Kemudian 4 Kemudian 5 Nah sehingga kita tahu nih ko friends Kalau bilangan bulat positif 5 Letaknya di sebelah sini ya Nah disini kita gambarkan dulu garis putus-putus berwarna merah muda ini ya Nah kemudian nih ko friends di atas tanda panahnya Kita tuliskan bilangan 5 nya ya Nah kemudian ko friends yang berikutnya Disini kita perhatikan 5 ini ditambahkan dengan 4 ko friends Nah karena ditambah dengan 4 ko friends Maka disini kita lihat juga Karena 4 itu adalah bilangan bulat positif Maka kita akan bergerak ke arah kanan lagi ko friends Dari garis putus-putus yang berwarna merah muda ini Sebanyak 4 langkah ke arah kanan ya Nah kita melangkah bareng-bareng 1 2 3 4 Sehingga berhenti disini ya ko friends Kita beri garis putus-putus berwarna hijau Nah lalu di atas tanda panah disini Kita tuliskan bilangan bulat positif 4 ya Lalu cara mencari tahu hasilnya bagaimana kak Nah yang ini gampang kok Jadi ko friends disini kita lihat Kita akan hitung Dari garis putus-putus berwarna biru nih Yang ada pada angka 0 Ke garis putus-putus berwarna hijau ini Itu berapa langkah sih Kita hitung bareng-bareng ya 1 Kemudian 2 ya Lalu 3 Kemudian 4 Lalu 5 ya ko friends Kemudian 6 Lalu 7 Kemudian 8 Dan kemudian 9 Nah karena disini kita melangkah 9 langkah ke arah kanan ko friends Dan karena kita tahu ya Kalau bilangan bulat yang letaknya di sebelah kanan Angka 0 adalah bilangan bulat positif Maka hasilnya adalah Bilangan bulat positif sem Bilangan betul banget Jadi kita tahu Kalau hasil dari 5 ditambah dengan 4 Adalah 9 ya ko friends Nah artinya sudah selesai nih pembahasannya Tetap semangat belajarnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya